Parallel structure atau parallelisms adalah kumpulan kata atau frasa yang memiliki bentuk atau struktur yang sama dalam suatu kalimat. Sebagai contoh, kalimat pertama ini terdapat tiga kata yang bentuknya sama, yaitu biking, camping, and fishing. Ketiga kata ini berbentuk sebagai gerund. Kalimat yang kedua, terdapat kata change, check, dan filled. Ketiga kata ini berbentuk sebagai past simple verbs. Kalimat selanjutnya, terdapat kata study dengan major. Kedua kata ini berbentuk sebagai infinitive atau kata kerja bentuk dasar. Lalu kalimat yang terakhir, terdapat kata medicine dan biology. Kedua kata ini berbentuk sebagai noun atau kata mendat. Untuk lebih jelasnya, ayo kita latihan soal pada bagian sentence completion di mana kamu harus memilih salah satu jawaban agar kalimat yang ditanyakan dalam soal menjadi lengkap dan benar strukturnya. Dalam latihan soal ini juga akan dijelaskan trik cara menjawab soal parallel structure atau parallelisms. Salah satu trik untuk menjawab soal parallel structure ini adalah dengan melihat ciri-ciri sebagai berikut. Pertama akan terdapat penggunaan koma yang lebih dari satu. Setelah itu akan dilanjutkan dengan adanya kata penghubung seperti conjunction atau connector dan lain sebagainya. Nah dalam soal ini terdapat lebih dari dua koma dan di belakang koma yang pertama terdapat kata pack. Lalu di belakang koma yang kedua tidak ada kata apapun. Lalu setelah kata penghubung end terdapat kata stored. Bisa disimpulkan bahwa pack dan stored merupakan kata dengan bentuk yang sama yaitu past participle atau kata kerja bentuk ketiga. Karena kita sudah mengetahui bahwa pack dan stored itu adalah past participle atau kata kerja bentuk ketiga. Maka pilihlah jawaban yang juga merupakan kata kerja bentuk ketiga atau past participle. Nah menurut kamu mana jawaban yang benar? Ya dan jawabannya C yaitu frozen. Karena pack, frozen, dan stored merupakan kata kerja bentuk ketiga atau past participle. Cara yang sama juga kita terapkan untuk soal ini. Di sini ada dua koma, lalu ada kata penghubung or. Koma yang pertama terdapat kata rollers. Lalu pada koma yang kedua tidak ada kata apapun. Lalu setelah kata or, terdapat kata spray guns. Rollers dan guns keduanya adalah kata benda atau noun. Lalu jumlahnya lebih dari satu atau jamak. Bisa kita lihat dari ciri penggunaan S dalam kata rollers. Dan ciri penggunaan S pada kata guns. Oleh karena itu, pilih juga jawaban yang merupakan kata benda atau noun yang jumlahnya lebih dari satu atau jamak yang kemungkinan ditandai dengan penggunaan S. Nah menurut kalian, jawaban yang benar yang mana? Ya, dan jawabannya adalah brushes. Karena brushes adalah kata benda yang jumlahnya lebih dari satu, yang sama seperti rollers dan spray guns. Soal selanjutnya, terdapat dua koma dan kata penghubung N. Di koma yang pertama, terdapat kata homes. Di koma yang kedua, tidak terdapat kata apapun. Lalu setelah kata N, terdapat kata factories. Namun, berbeda dengan soal sebelumnya. Di sini, kata homes dan factories didampingi dengan preposition in. In homes dan in factories. Oleh karena itu, jawabannya kemungkinan besar juga memiliki preposition in. Lalu, kata setelahnya kemungkinan besar sama seperti homes dan factories yang merupakan kata benda atau nouns yang jumlahnya lebih dari satu atau jamak karena ditandai dengan penggunaan S. Nah, menurut kalian, jawaban yang benar yang mana? Yang kira-kira menggunakan kata in atau preposition in. Dan setelahnya, terdapat kata benda atau noun yang jumlahnya jamak yang ditandai dengan penggunaan S. Ya, dan jawabannya delta in offices. Kita lanjutkan ke bagian selanjutnya, yaitu bagian error recognition. Di mana kamu harus memilih salah satu jawaban yang berbentuk kata atau frasa yang justru salah karena tidak sesuai dengan struktur kalimatnya. Kita mulai ya. Nah, cara yang sama kita terdapatkan untuk soal ini. Dalam soal ini, terdapat empat koma dan di belakang koma tersebut terdapat beberapa kata. Lalu ada kata penghubung or dan setelah kata penghubung or, terdapat juga satu kata atau satu frasa. Nah, di koma yang pertama, terdapat kata a language. Lalu yang kedua, an art. Lalu yang ketiga, a science. Keempat, a tool. Dan setelah or, terdapat playing game. Kalau kita perhatikan, terdapat bentuk kata yang sama, namun ada satu kata yang bentuknya berbeda. Menurut kamu, kata yang berbeda itu yang mana? Coba pilih salah satu. Ya, jawabannya delta playing a game. Hal ini dikarenakan pilihan A, B, C memiliki bentuk yang sama, yaitu sebagai noun dan dengan menggunakan artikel E. Sedangkan pilihan D, walaupun terdapat E game dengan bentuk yang sama seperti A, B, C, tapi pada pilihan D tersebut, terdapat kata yang tidak diperlukan, yaitu kata playing yang berbentuk sebagai gerund. Soal ini relatif lebih mudah untuk dikerjakan, karena bentuk parallel structure dalam soal ini terdapat pada kata-kata di belakang koma dan kata setelah kata penghubung N. Kata-kata yang dibilang koma adalah oral, visual, dan emotional, dan kata setelah N adalah philosophy, dan hanya ada satu kata yang dikarenakan sebawahi, yaitu kata philosophy. Otomatis, jawabannya adalah D, philosophy, karena bentuknya harus sama seperti kata-kata di belakangnya, yaitu berbentuk sebagai adjective. Jadi, philosophy ini seharusnya menjadi philosophical. Sama seperti oral, visual, dan emotional yang bentuknya sebagai adjective. Berbeda dengan soal sebelumnya, cara menjawab soal ini adalah dengan mengetahui makna kata tersebut. Di sini, bentuk parallel structure-nya dilihat tidak hanya dari bentuk kata, tapi arti atau makna kata. A design, an architect, an inventor, dan an engineer kesemuanya berbentuk kata benda atau noun. Akan tetapi, makna design itu berbeda dengan architect, inventor, dan engineer yang merupakan suatu profesi. Sedangkan a design, atau design, itu bukanlah suatu profesi. Selanjutnya, pada soal ini, parallel structure-nya dimulai dari for preserving, karena berada di belakang koma. Lalu, two color, lalu two flavor, or two fortify. Nah, di sini, kita harus memilih antara B dan C. Nah, bentuk dari two color, two flavor, dan two fortify memiliki bentuk yang sama, yaitu two infinitive. Sedangkan for preserving, bentuknya berbeda dari ketiga kata tadi. Oleh karena itu, jawabannya for preserving. My name is Andrian, and I'll see you around. Bye-bye.